Beneran komen, c'mon mah Nih mucin niet sove sorgen maken Blijf maar resig, kom wel goed Oke, love you mam Hai Ah, of deo, ya Udah di bawah sih nih Alantai 27 ya Ah, odo, odo Ayo Teman 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 Tengalin Ini PA baru kita Halo Semua Guys, Arih suara ini sementara akan menggantikan posisinya Ndika sebagai PA, ya. Arih, ini Mbak Gista, Mbak Gista produser di sini. Halo, Gista. Halo, Mbak. Oke, ini Mbak Putri, dia di sini senior kreatif. Halo, Mbak Putri. Dan yang sebelah sana ada Mbak Baby sebagai production assistant, atau biasa disebut dengan PA. Hei, Jar, kenalin nih, PA baru kita. Hei, Pak Jar, kameramen dengan pengalaman paling lama di sini. Oke, kalau gitu semuanya gue tunggu di ruang meeting ya. Mas Dewo, Iren belum dikenalin. Iren kan kreatif, Mas, belum dikenalin. Nah, itu dia. Yuk, semuanya gue tunggu ya. Yaudah, kalau gitu Mas Agung sekarang tolong beliin salad dulu deh, 10. Habis gitu drop-in di resepsionis lantai 28 ya. Nanti biar saya ambil di situ. Thank you, Mas Agung. Eh, Mas kameramen yang berkemalaman tadi kan? Yee. Siapa Mas, namanya saya lupa. Fajar. Ah iya, Mas Fajar. Apaan tuh? Gorengan. Mau? Oh iya sih. Sati ya. Silahkan. Ini gorengnya pake minyak apa ya? Pernah tau pake minyak, ya minyak biasa, minyak goreng lah. Bukan olive oil ya? Soalnya kalo bukan olive oil artinya ini kayaknya kurang sehat, Mas. Karena kalo minyak biasa itu dia narja kelapa sawit. Nah lemaknya itu... Lemaknya itu enak banget. Kalo di Palembang lemak itu artinya enak. Jadi ini lemak ngian. Jadi si Ari ini anaknya temen Mas Lukman, Gis. Iya, dia sengaja dititipin disini supaya dia bisa banyak belajar dari kita. Sebelum dia dipercaya untuk megang perusahaan milik keluarganya sendiri. Gitu. Ya, masuk, masuk. Ya, masuk, ya. Hai. Eh, ini gatanya gak suka dibawa. Di lampet. Oke. Ayo. Permisi. Wih, udah rame. Sorry ya kalo lama nih. Sopirnya lama banget beli ini tadi. Barangkali ada yang belum sarapan. Tapi belinya pas sih. Gak apa-apa. Sorry Ri. Sebenernya gini. Gua tuh jarang banget ngijinin orang untuk bisa bawa makanan di ruang meeting. Karena pasti akan gantung konsentrasi dan fokus kerja. Oh gitu ya. Ya udah deh kalo gitu. Maaf. Tapi tapi it's okay. It's okay. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Untuk kali ini gak apa-apa. Ya anggap aja sebagai perkenalan lu dengan tim lah gitu kan. Dan kebetulan juga gua berom sarapan dan yang lain juga berom pada makan pasti kan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Menegak ERN aja sih. Room meetingnya kecil juga ya. Kirain room meetingnya gede. Oh iya mbak. Mbak Gisda. Jadi tugas pertama saya apa nih. Oke. Yang pertama lo temenin baby aja untuk cek alat. Ya. Dan lo juga mesti make sure Viti nanti sore. Gue udah bisa preview sekarang juga. Oh oke. Ada pertanyaan lagi nih. Hmm. Kita break lunch ini jam berapa. Oke. Ehm. Ri. Ini kan udah aku save. Sekarang kamu langsung ke editing ya. Iya. Bilang sama editornya suruh cepet selesai. Karena mbak Gisda mau preview. Emang mbak baby gak ikutan ke ruang editing? Enggak. Karena aku kan mau ke P3 buat ngurus alat. Nanti kamu dari ruang editing langsung nyusulin aku aja ya. Cepet ya. Oke mbak. Di sini jawabnya siap bukan oke. Oh gitu. Oke oke. Oh siap mbak. Eh eh mbak. Ruang editingnya dimana ya? Ehm. Kamu lurus. Nanti belok ke kiri. Sampai deh. Oh itu. Mhmm. Kenapa meja rafkat sama ruang editing sama ruang produksinya gak dijadiin satu aja sih. Supaya kita gak rapat-rapat. Mondar mandir. Mondar mandir. Sekarang mendingan kamu buru-buru deh kesana. Oke. Siap. Siap mbak. Siap mbak.